Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel. Sekarang saya ada di Bandara Soekarno-Hata, Jakarta. Nah, di jalan antara kedatangan pesawat hingga ke pengambilan bagasi itu ada dua karya RIK yang besar. Ini saya sudah melihat dari beberapa tahun lalu. Nah, karya RIK ini terkenal sebagai pelukis naif. Jadi dia menggunakan bentuk-bentuk kekanak-kanaan. Ini dulu waktu tahun berapa ya? Sekitar 1990-an. 98 gitu, 98-99. Ini karya RIK ini sangat terkenal. terkenal sebagai pelukis yang diburu kolektor. Ini karyanya ada dua. Jadi selain bentuk-bentuk naif kekanak-kanaan itu, karya RIK juga dibuat dengan figura khusus. figura yang menyesuaikan dengan lukisannya. Ini dibuat dengan kayu tersendiri. Ini sayangnya di sini tidak ada, bahkan nama RIK pun tidak tertulis di caption ya. Sayang sekali ya. Jadi seseorang yang lewat sini dan tidak mengenali gayanya, pasti tidak akan tahu bahwa lukisan ini adalah lukisan RIK. Ini ada tulisannya di sini, RIK 2013. Dan di tanda tangan lukisannya, gimana ini? Kita mesti mencari. Ya sayang sekali ya, tidak ada caption, tidak ada keterangan tentang lukisan ini, karyanya siapa, judulnya apa, terus tentang apa. Itu kan akan lebih menarik kan kalau ada tulisan-tulisan seperti itu. Oke, rekan-rekan painting explorer channel. Sementara itu, saya harus segera mengambil bagasi.